Halo guys, jadi tadi gue barusan nyobain LOL TFT Mobile yang sedang lagi versi beta BTW ini agak telat gue nge-rekamnya, jadi gak dari circle pas pemilihan champion kalau dari overall kayaknya sama aja ya dari yang versi PC dan setelah usut-punya usut gue selidikan tadi ternyata emang server LOL Mobile TFT dengan TFT yang PC itu digabung jadi bisa aja kita melawan musuh yang PC, cuman di versi mobile ini sepertinya splash artnya agak beda ya dari yang LOL PC splash art atau gambar championnya yang di itu di pemilihannya agak beda untuk itemnya sama semua karena emang digabung dengan yang PC ya jadi gak mungkin dibedain BTW gue nyobain ini tadi di itu di versi di apa namanya oh maksudnya itu di server NA buat saya sendiri itu betanya belum tersedia ya jadi masih pendaftaran kalian cuman kalau selancar ini sih menurut gua paling nanti bulan Maret udah rilis lah itu di apa di SEA atau di playstore mobile kita ini gua downloadnya dari itu dari browse dari aplikasi lain kalau kalian mau nyobain kalian bisa download dari apk pure kalian download LOLnya dari situ terus update dan udah bisa main tapi kita harus pakai riot account ya dan ya buat kalian yang gak pernah main LOL PC sama sekali bakal agak kesulitan ya soalnya kalian harus pelajarin dulu item-itemnya jadi kalau dipikir-pikir LOL mobile ini yang betanya ini gak ada petunjuk sama sekali jadi kliennya itu seperti klien kosong doang cuman buat cuman buat match matching aja jadi ya item-itemnya pun harus kalian pelajari sendiri kalau kalian emang gak ada pengalaman main LOL di PC sementara gua pribadi sih karena gua emang player LOL jadi dan udah sering main TFT juga dulu jadi walaupun defensi LOL PC nya jadi ya bikin itemnya udah hafal deh nah ini btw itu spek hp nya sendiri ini 60 fps ya belum ada settingan itu belum ada settingan untuk ganti frame rate nya gua rasa dari ukuran game yang kayak gini ini itu kayaknya RAM 3GB ngangkat loh atau yang udah pake snapdragon 636 itu kayaknya masih ngangkat tapi gua sendiri ini main di pakai device asus rock mobile eh asus rock mobile astaga asus rock phone yang 2 emang termasuk ngures baterai ya setelah gua mainin dari 90% dua game aja satu game itu gua rekam sekitar 30 menitan dua game main itu baterai gua udah sisa 67% dari 90% padahal baterai asus rock itu kalau gak salah 6000 jadi emang termasuk itu emang termasuk boros baterai game LOL mobile ini dan emang bikin device cepat panas juga mungkin karena belum ada settingan buat LOL nya ya sementara di PC sendiri tapi LOL ini 120hps jadi emang belum istilahnya belum dioptimalkan sama riad sama riad nya belum dioptimasi buat game itu game mobile ya namanya juga masih beta jadi pasti bakal ada peningkatan lagi ya gua rasa dan gua sangat exciting exciting banget nih dengan game ini sangat tertarik karena emang dari dulu gua udah nunggu nunggu dengan ini tft rilis berarti tinggal nunggu yang versi wild rift nya lagi ya lebih kalau yang MOBA nya kan itu wild rift kalau ini kan masih tft ini kan masih versi main chatur nya jadi gua rasa sekian aja sih penampakan sekilas gameplay LOL tft mobile nya tinggal nunggu wild rift aja yang rilis gua rasa sekian dulu video ini tahap apa edah nya pun gua juga bingung rasanya gua cuma pengen upload ini aja selesai lah sampai ketemu di video lainnya bye bye selamat menikmati